Salah satu kelebihan aplikasi Julo itu bisa mencairkan pinjaman ke dompet digital atau e-wallet. Ada OVO, ShopeePay, Dana, LingAja, dan Gopay. Tapi apakah rekomendasi pinjam uang di aplikasi Julo? Berikut saya bakal jelasin semuanya tentang rincian pinjaman yang ada di aplikasi Julo. Dari mulai tenor, bunga, jatuh tempo, sampai dengan cicilan perbulannya berapa. Pastikan tonton video ini dulu ya sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi Julo. Bagi kalian yang pengen tahu, yuk bisa simak videonya. Ingat ya, video ini hanya bersifat edukasi dan informasi. Agar kalian lebih waspada dan hati-hati sebelum mengejukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, apapun aplikasinya. Oke lanjut ke videonya. Di sini langsung saja buka aplikasi Julo. Ya ini dia halaman beranda dari aplikasi Julo. Di sini ada nama kita, terus limit tersedia 1 juta rupiah, terpakai nol. Menunya ada home, tagihan, misi, promo, sama akun. Oke teman-teman di sini ada dua pilihan ya untuk mencairkan pinjaman. Ada tarik dana, ini adalah kerekening kita. Terus ada dompet digital yang tadi saya jelasin di awal. Oke di sini saya jelasin dulu tentang rincian pinjaman yang ada di aplikasi Julo. Langsung klik yang tarik dana. Ketik jumlah dana dan pilih jangka waktu atau tenor. Limit tersedia 1 juta rupiah. Jumlah dana teman-teman di sini mau pinjam berapa? Tinggal ditarik aja. Minimal 150 ribu rupiah. Maksimal 1 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman punya limit 2 juta rupiah, ya berarti maksimal 2 juta rupiah. Saya contohin di sini pinjam yang 1 juta rupiah. Terus coba ya tenor yang 7 bulan, cicilannya berapa. Dana cair 925.408 rupiah. Di sini potongannya lumayan gede ya. Tagihan per bulan 192 ribu rupiah. Asik tagihanmu lebih hemat 280 ribu rupiah. Coba di klik ya. Hemat bersama Julo. Pinjaman di Julo bunga 5 persen. Jumlah pinjaman 1 juta rupiah. Tagihan per bulan 192 ribu rupiah. Aplikasi pinjaman lain bunga 9 persen. Jumlah pinjaman 1 juta rupiah. Tagihan per bulan 232 ribu rupiah. Gak semua aplikasi pinjaman lain itu bunganya 9 persen ya teman-teman. Bahkan ada yang lebih ringan dan lebih murah bunganya. Menurut saya ini hanya daya tarik aja. Oke sekarang kita coba pinjaman 1 juta rupiah. Tenor yang 12 bulan. Berapa ya cicilannya? Dana cair 919.192 rupiah. Potongan atau biaya adminnya juga semakin besar ya. Tagihan per bulan 133 ribu rupiah. Oke teman-teman itu tadi rincian pinjaman yang 1 juta rupiah. Dengan tenor 7 bulan dan 12 bulan. Menurut saya kurang rekomendasi ya. Karena potongan atau biaya adminnya itu lumayan besar. Oke sekarang kita kembali ke halaman beranda aplikasi Julo. Kita coba ya dicairkan ke dompet digital atau e-wallet. Di sini klik yang dompet digital. Ya pilihannya ada OVO, Shopee Pay, Dana, Link Aja, dan Gopay. Kalian tinggal pilih saja mau dicairkan melalui aplikasi apa. Saya contohin di sini melalui aplikasi dana. Terus masukkan nomor handphone yang terdaftar di dana. Kalau sudah terus pilih nominal. Oke teman-teman di sini minimal 10 ribu rupiah. Scroll saja sampai ke bawah. Di sini ada pilihannya ya. Maksimal itu 500 ribu rupiah. Saya contohin di sini dana yang 500 ribu rupiah. Ya terus pilih tenor atau jangka waktu. Minimal 4 bulan, maksimal 11 bulan. Kalian silahkan pilih saja ya. Mau tenor yang berapa bulan. Oke di sini saya contohin tenor yang paling lama. Itu 11 bulan. Ini dia rinciannya. Jumlah pinjaman 523.261 rupiah. Tagihan per bulan itu 68.000 rupiah. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. 68.000 rupiah x 11 bulan itu berapa. Lumayan gede juga ya. Bunga 4%. Jumlah pinjaman 523.261 rupiah. Tagihan per bulan 68.000 rupiah. Terus contoh kalau tenor 6 bulan. Jumlah pinjaman 523.261 rupiah. Tagihan per bulannya 108.000 rupiah. Kalau sudah pasti mau pinjam. Terus klik yang lanjutkan. Oke konfirmasi transaksi. Teman-teman cek lagi ya. Informasi transaksi. Nomor handphone sekian-sekian-sekian. Dana 500.000 rupiah. Itu 500.130 rupiah. Nilai transaksi. Jumlah transaksi 500.130 rupiah. Biaya admin 20.839 rupiah. PPN 2.292 rupiah. Jumlah pinjaman 523.261 rupiah. Jangan waktu atau tenor itu 6 bulan. Limit kredit. Limit tersedia saat ini 1 juta rupiah. Limit tersisa setelah transaksi. 479.031 rupiah. Cashback. Cashback akan diterima setelah pelunasan. 5.210 rupiah. Oke kalau sudah benar semua dan pasti mau pinjam. Langsung klik yang konfirmasi. Ya terus masukkan pin Julo. Oke teman-teman sebelum tanda tangan elektronik dibaca lagi ya. Dan dipastikan lagi. Ringkasan perjanjian. Dital pinjaman. Jumlah pinjaman 523.261 rupiah. Jangka waktu atau tenor 6 bulan. Bunga per bulan 4%. Tagihan per bulan 108.000 rupiah. Tagihan pertama 29 November 2024. Informasi pembelian. Kategori produk dompet digital. Jenis layanan dana 500.000 rupiah. Nominal 500.130 rupiah. Nomor handphone sekian sekian sekian. Oke teman-teman disini perlu perhatiin ya. Untuk tagihan pertama atau tenor. Disini saya mengajukan tanggal 13 November 2024. Tapi tagihan pertamanya 29 November 2024. Artinya gak sampai 1 bulan tagihan pertamanya sudah muncul. Ya kira-kira cuma 2 minggu aja. Untuk tagihan pertama ini gak rekomendasi ya teman-teman. Karena banyak aplikasi pinjaman yang lain. Jatuh teponnya itu 1 bulan setelah meminjam. Kalau kalian sudah pasti dan yakin ya tinggal klik yang tanda tangan elektronik. Tapi ingat ya disini untuk jangka waktu atau tenornya terlalu pendek. Selalu fikir-fikir dulu sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Pastikan kalian sudah tahu semua tentang rincian pinjamannya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share. Subscribe juga pastinya. Da, wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini.